Ilmu syariat mentok disini, cara menemukan untuk mencapai kesatuan dengannya merupakan salah satu perjalanan spiritual manusia yang paling menarik dan kompleks. Hal ini dianggap sangat penting karena menyangkut pencarian daripada makna hidupnya yang sangat relevan bagi siapapun dari berbagai agama dan kepercayaannya. Dalam agama Islam, konsep ilmu tasawuh sebagai salah satu cara untuk meningkatkan spiritualitas dan meraih kesatuan dengan Tuhannya, menjadi panduan utama bagi manusia yang mencari jalan untuk mengenal Tuhannya dengan lebih dekat. Namun, dalam prosesnya terdapat berbagai rintangan dan tantangannya. Dalam video ini, mari kita jelajahi bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sang Sejati Selama sejarah manusia, pencarian Tuhan atau eksistensi Tuhan merupakan pencarian yang sangat serius. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan Tuhannya yang benar-benar dapat dikenali, disembah, dan dicintai dengan sebenar-benarnya. Dalam semua agama, konsep Tuhan adalah sama sebagai pencipta alam semesta yang mengatur dan yang memiliki kekuatan yang luar biasa di luar kemampuan manusia. Tetapi, karena keterbatasan manusia, gambaran tentang Tuhan kebanyakan adalah hasil daripada imajinasi dan pemikiran semata. Oleh karena itu, konsep tentang Tuhan berbeda-beda di seluruh dunia. Begitu juga dalam agama Islam Pemahaman tentang Tuhan berbeda meskipun pada hakikatnya sama. Ilmu syariat, yaitu hukum tertulis tentang agama hanya dapat menjelaskan tentang ciri-ciri Tuhan. Di sini, kita hanya bisa mempelajari tentang nama-namanya Asma'ul Husna' dan juga sifat-sifatnya. Namun, ketika kita sampai pada penjelasan tentang Zat Allah yang Maha Agung maka syariat menjadi buntuk. Para guru agama Yang hanya memahami agama pada tataran lahiriahnya saja Mereka tidak dapat menjelaskan tentang Zat Allah secara memuaskan Oleh karenanya Cara yang paling mudah untuk menenangkan para muridnya adalah dengan argumentasi bahwa Zat Allah tidak boleh ditanyakan sama sekali Hal ini disebabkan karena syariat bukanlah ilmu yang dapat digunakan Maksudnya agar manusia mencapai tingkat pemahaman tentang Zat Allah Ilmu syariat hanya mampu menjelaskan tentang konsep ketuhanan sifatnya dan namanya yaitu ilmu tauhid dari sisi lahiriahnya saja Sementara itu ilmu yang dapat membawa manusia kepada Zat Allah adalah ilmu tasawuf Dan karena ilmu ini sangat halus dan rentan dipahami secara keliru Makanya dibutuhkan hubungan yang khusus antara ilmu syariat dan ilmu tasawuf Belajar ilmu tauhid tanpa belajar tasawuf lewat bimbingan seorang mursyid Sama dengan belajar ilmu filsafat yang juga mengajarkan konsep ketuhanan Tetapi pada akhirnya hanya berujung pada pencarian tanpa batas muter-muter tanpa ujung pangkalnya Di kalangan para sufi mereka tidak lagi berbicara tentang mengenal Tuhan Tetapi sudah pada tahap jatuh cinta rindu dan mabuk akan Tuhannya Hal ini bisa kita temukan dalam karya-karya sufi klasik Seperti Syekh Abu Yazid Al-Bustami Robiah Al-Adawiyah Syekh Jalaluddin Rumi Dan lain-lain sebagainya Jatuh cinta Secara mendalam Seperti yang diungkapkan oleh para tokoh sufi tersebut Hanya dapat terjadi pada orang yang telah mengenal Tuhannya dengan sempurna Memandang wajahnya Dan berkomunikasi dengan mesra lewat ibadah-ibadah Yang dilakukannya setiap saat Bagaimana mungkin manusia bisa jatuh cinta Pada sosok yang tidak dikenal sama sekali Pada sosok Yang konon berada di langit sana Karena meyakini Tuhan berada di langit Kemudian Manusia setiap berdoa melihat ke atas Tetapi jika kita bahas langit secara hakikat Tentu saja bukan langit yang terlihat pada saat siang dan malam hari Yang hanya terdiri atas awan Bintang Planet dan galaksi-galaksi Pencarian Tuhan melalui akal dan perenungan Hanya akan membawa kita kepada keyakinan bahwa Tuhan ada Namun untuk sampai kepada hadirannya Kita membutuhkan seorang guru yang ahli Sebagai pembimbingnya Dengan pembimbingannya Insya Allah kita akan sampai kepada jalan yang benar Dan tidak salah arah dalam kesesatan Tidak mungkin Manusia yang tercipta bisa sampai kepada sang pencipta Tidak mungkin manusia yang baru belajar Sampai kepada Allah yang maha kodim Kecuali lewat pembimbingan para nabi dan para waliullah Yang telah diberi ilmu oleh Allah Untuk membimbing manusia ke jalannya Tujuan Tuhan Menurunkan agama Adalah agar manusia dapat mengenal Dan berkomunikasi dengan Allah secara sempurna Sehingga manusia mengetahui dengan pasti Apa yang dikehendaki Tuhan terhadap dirinya Tetapi Satu hal yang harus dipahami Adalah bahwa ibadah Solat dan lainnya Bukanlah sarana untuk mengenalnya Melainkan sebagai sarana untuk mengabdi kepadanya Dan menyembahnya Tentunya Untuk mengabdi dan menyembah Terlebih dahulu kita harus mengenal Siapa yang kita sembah Agar penyembahan kita tidak keliru Artinya tidak lagi hanya sebatas namanya saja Tetapi lebih daripada itu Yaitu kepada sang pemilik nama itu sendiri Jika sampai pada saat ini Ketika kita melaksanakan ibadah formal Kita tidak merasakan getaran ilahi yang kuat Juga tidak memiliki pengaruh apapun Pada jasmani dan rohani kita Berarti Ada kesalahan dalam ibadah yang kita lakukan Agama Pada hakikatnya adalah ilmu pasti Bukan ilmu menduga atau mencoba-coba Jika Rasulullah SAW Dan para sahabat bisa akrab dengan Allah Menggunakan suatu ilmu tertentu Maka ketika kita menggunakan ilmu dan rumus yang sama Hasilnya pasti akan sama bukan Pada saat kita belum mencapai tahapan ini Berarti kita baru belajar agama secara zahir Yang dapat dipelajari oleh siapapun Karena pelajaran agama Pada dasarnya adalah merupakan pelajaran akal pikiran Yang hilang ketika manusia meninggal Untuk itu Kita harus mengupgrade ilmunya Agar tidak hanya jasmani kita yang beragama Melainkan Diri rohani kita juga Karena biasanya yang kembali kepada Allah Bukanlah jasmani Melainkan rohani kita Ketika kita belum mengenal kepadanya Dalam ibadah formal yang sangat tenang sekalipun Ia tidak akan merasakan apa-apa Selain kekosongan dan kehampaan Karena itu Ketika ilmu agama telah diupgrade Di bawah bimbingan seorang musid Yang ahli Dan ketika kita telah mengenal Tuhan Dengan sebenar-benarnya kenal Tanpa keraguan sedikitpun Maka dimanapun kita berada Kita bisa menjumpainya Tidak hanya ketika melakukan ibadah formal Bahkan Ketika sedang menikmati secangkir kopi Kita masih dapat merasakan kehadirannya di sana Sekianlah Mudah-mudahan Video ini dapat bermanfaat Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!